Padamu, kumilih, hati yang gak pernah kumilih Hai, halo guys, terima kasih karena setia menonton video Atin Channel Saya baru berget aktif di dalam Youtube, dalam 3 bulan lebih lah, begitu Dan sebelum saya buat Youtube, buat video ini memang saya punya hobi Saya memang suka bercakap dengan kamera, tapi itu untuk simpanan saya sendirilah Saya tidak upload dimana-mana Jadi, sebenarnya selain hobi, dibalik semuanya ini Bukan saya saja, tapi Youtuber-Youtuber lain juga di luar sana Jangan kamu tidak mengaku, guys Kita memang maukan payment, kan? Kita memang maukan payment, kita buat Youtube ini untuk maukan payment Eh, bukan maukan payment, untuk dapatkan payment, sorry Untuk dapatkan payment Jadi, hari ini saya mau kamu tengok bersama-sama dengan saya Saya mau review satu Youtuber yang tidak asing lagi di Malaysia ini Yaitu Shami Sazli Me, me, ah itu, itulah video dia Kalau kamu nampaklah si Yo sama si Asif Dia punya director, nama dia Shami Sazli Saya tahu kamu semua memang tahu ini benda Youtuber Malaysia ini Kamu tengok nih guys Mari kita sama-sama tengok Shami Sazli punya Youtube Saya sangat excited Sebab dia ini memang sudah famous dan sudah mempunyai production sendiri Video yang dia sudah upload selama ini Sudah mencapai 221 video Memang sudah banyaklah Dan subscriber dia sudah mencapai 1.88 million Wow guys, siapa yang tidak mau begini Memang semua orang mau, kan? Sebagai Youtuber Video yang orang view sudah mencapai 267 juta Kamu tengok sendiri di sini Untuk pengetahuan kamu guys Dia sudah create Dia punya Youtube ini Start dari 12 Mei 2013 Memang sudah lama lah Tapi Yang saya nampak video dia Memang sangat best Terutama sekali Sejak kemasukan si Yo dan si Asif Lepas itu kita tengok sini Di Malaysia ini Dia tempat ke sebelah Wuih Memang Susah mencapai lah Tapi tidak mustahil Oke Setakat ini Subscriber For the last 30 days Sudah mencapai 130k Oke guys Kita tengok dia punya Estimate monthly earnings Pendapatan bulanan dia Minimum 4.9k Kalau dalam Ringgit Malaysia Dalam 20.000 Jumlah maksimum 78.8k Kalau dalam RM 327.000 Sebulan Tapi ini Enggaran saja Mungkin dia punya Pendapatan itu Diantara minimum Dan maksimum Nilai Tapi tetap banyak guys Siapa yang mau bagi begini kan Dia punya Estimate Tahunan dia Pendapatan tahunan Minimum Minimum dia 59.1k Dia punya Maksimum 945.7k Wow Sangat Sangat banyak Bagi yang baru Memulakan YouTube channel Macam saya Jangan putus asa Dan saya harap kamu buat video di dalam YouTube ini kan Bukan sekadar untuk mengejar duit Tetapi Jadikan dia sebagai satu hobi Macam saya Supaya kamu enjoy Sampai disini saja video saya kali ini Saya harap kamu mendapat sesuatu Dan Untuk video yang seterusnya Kamu komen di bawah Siapa lagi kamu mau tahu Siapa lagi YouTuber yang Kamu mau tahu Anggaran dia punya pendapatan Bulanan Ataupun Yang terkumpul dalam satu tahun Teruskan subscribe Dan menonton video Atin channel Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa